Halo selamat datang di channel Kechenyapa jangan lupa like, komen, dan subscribe kali ini Kechenyapa akan membuat sup iga sapi yang sangat lejat dan sangat nikmat ya nah ini iga sapinya kita sudah siapkan ada jahe, daun salam, dan garam ini daging sudah dicuci dan kita geprek ya jahenya dan ini air saya sudah siapkan untuk kerebus iga sapinya ya pertama-tama kita rebus dulu daging iga sapinya dan kita kasih jahe yang sudah digeprek tadi lalu kita kasih salam dan ini bahan-bahannya daun bawang, tomat, selerdi, bawang merah, bawang putih, dan jahe lalu ada kapulaga, lada putih, cengki, dan pala ya dan kita iris-iris wortelnya untuk pelengkap di sop iganya ya mau dicampur kentang juga silahkan kalau disini saya tidak pakai kentang cuma wortel ya lalu kita ulek ya, ini bawang merah, bawang putihnya kita ulek sampai halus ya, bawang merah, bawang putih ini oke, kita ulek seperti ini kalau sudah halus kita sisikan ya untuk ditumis nanti kita tumis kalau sudah halus dan ini daging yang tadi direbus sudah mau matang diusahakan sampai empuk ya kita rebusnya dan kita buang airnya kita pakai air baru lagi untuk lalu kita iris selerginya ya kita iris seperti ini dan tak lupa kita iris juga daun bawangnya ya kita iris seperti ini juga tergantung selera mau besar-besar atau kecil-kecil silahkan itu tergantung selera ya ini hasilnya sudah diiris bawang daun dan seledinya dan ini kita periksa lagi ya dagingnya ya apa empuk atau belum kalau sudah empuk kita bisa angkat ya kalau belum empuk kita teruskan direbus dan kita siapkan penggorengan lalu kita kasih minyak secukupnya nah ini kita tumis ya bawang merah, bawang putih yang tadi diulek lalu masukkan juga daun bawangnya ya kita tumis juga daun bawang sama seledi bisa dipisah nanti yang digoreng mana yang buat mentahan kita masukkan ke sup yang sudah beres juga bisa nanti dibagi dua ya nah ini kapulaga lalu kita siapkan air yang sudah mendidih untuk tahapan kedua ya nah ini sudah matang kita angkat daging sapinya kita angkat seperti ini ya dan kita buang airnya lalu kita masukkan ke air yang mendidih dan ini juga kita masukkan wortelnya tunggu sampai benar-benar empuk ya baru kita bisa santap dan kita masukkan juga bawang merah, bawang putih yang ditumis tadi kita masukkan oke kita masukkan seperti ini lalu kita kasih garam kita kasih penyedap dan terlupa kaldunya ya kita masukkan lalu kita masukkan juga kapulaga dan jangan lupa pala bubuk ya kalau ada pala biji silahkan ini ada pala bubuk lalu kita masukkan merica ya kita masukkan merica satu buku saja cukup kalau mau yang biji juga boleh tinggal ulap kalau ini praktis tinggal buka langsung masuk lalu kita aduk-aduk seperti ini biar kecampur bumbu-bumbu yang sudah dimasukkan ya jangan lupa kita masukkan cekinya ya biar tambah strong rasanya dan tambah maknyus dan ini sudah empuk siap kita angkat dan siapkan mangkuk seperti ini kita masukkan dan kita sajikan ya untuk keluarga cinta-cinta dan teman atau saudara atau kerabat siapapun yang ada di sekitar anda silahkan dikasih coba untuk test food ya dan silahkan di pelajari karena ini sangat mudah dan sangat gampang tidak rugi dan tidak di bungut biaya gratis silahkan dicoba ya untuk pemula yang mau belajar silahkan dicoba saya sangat senang dan sangat bahagia kalau anda-anda semua mempelajari resep-resep dari kitchennya pak dan saya sangat-sangat senang sekali dan sangat bahagia ya silahkan dicoba dan tak lupa kita masukkan daun bawang dan seledri seperti ini ya dia masukkan lalu kita kasih tomat dan ini tomatnya kita masukkan juga dan siap disajikan untuk senang-senang silahkan dicoba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati